Intro Antum masuk pasar kemudian Antum berzikir menyebut namanya Allah terlebih zikirnya yang warid minan Nabi SAW yaitu mengucapkan La ilahilallah wahdaw la syarikalah Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa wahayun layamud biadil khair wa wa'ala kulli syengkudir adadakul lidaratin alaf alaf marrah wafiriwaya gitu ada yang mengatakan adadakul lidaratin alaf marrah itu Antum mendapatkan kedudukan 1 juta derajat kemudian digugurkan 1 juta dosa kemudian dituliskan 1 juta pahala wafiriwaya ulama' memaknai, mentafsiri hadis tersebut yaitu Antum mendapatkan keutamaan seperti orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan dosa-dosa besar yang Antum pernah lakukan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kapan? tatkala Antum masuk pasar dimana orang banyak lupa bahkan banyak bermaksiat saling tipu menipu satu dengan yang lain Antum menyebut nama Allah dengan mengencangkan suaranya maka pahala yang sangat besar disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk Antum semuanya lebih daripada itu yaitu tatkala kita mau mengajak yang lainnya untuk ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan cuma sekedar berdikir tapi Antum mengajak yang lain juga kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala kata sabdanya Nabi Muhammad SAW dalam riwayat yang lain Semua ucapan anak Adam itu akan menjadi tuntutan bagi dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kelak nanti tidak ada yang menjadi syafaat kebaikan kepada dirinya kecuali yang disitu ada dikir kepada Allah atau mengajak yang lain kepada kebaikan atau mencegah yang lain untuk melakukan kemongkaran maka itu ucapan-ucapannya akan berbobot di sisi Allah subhanahu wa ta'ala arti ngobrol ngomong ngemeng ngalor ngidul itu tidak akan berguna kecuali yang pertama mengajak orang untuk berinfak bersedekah atau berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena paling sedikitnya kita bersedekah iwayat hadisnya Rasulullah SAW yang lain yaitu tasbih, takmid, takbir, tahlil itu semuanya pahalanya seperti orang yang bersedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala wabil khusus dianjurkan bagi yang mereka tidak punya harga tasbih, takmid, takbir, tahlil itu jadi amalan sedekahnya tapi semuanya duit-duit ya ucap medit tak mau duitmu ya tak mau duitmu aku cukup suada tasbih, takmid, takbir, tahlil dikir itu cukup enggak ya wadid ini berarti ya tak mau duitmu ambit sengakit dikir baru sedekahnya nanti insya Allah diterima bahkan bisa mengungguli derajat yang lain yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati